Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan membahas seputar penangkaran burung terucuk nih Ternyata si burung pekarangan rumah ini sudah bisa ditangkarkan di kandang kecil Di dalam rumah bahkan Seperti disini ya, di tempatnya Om Abdul di Meruya, Jakarta Barat Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama beliau ini Jadi kita akan sharing seputar penangkaran burung terucuknya ini Siapa sangka ternyata burung ini punya prospek yang cukup bagus ya Jika ditangkarkan Bahkan kontesnya pun sekarang sudah mulai banyak menjamur Jadi dengan ditangkarkan seperti ini Para kecamannya tidak melulu tergantung dengan tangkapan alam Babi bisa terus berkelanjutan Sedangkan burung-burung di alam masih tetap lestari Ini semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Om, gimana Om kabang? Alhamdulillah, sehat-sehat Alhamdulillah, ini padahal deket dulu ya Cuma memang lagi Enggak ini aja Di Meruya kan? Iya, dimana emang? Sampai Di Depok Oh Depok Iya, iya Dekat lah Nihata sih Nihata sih mampir Sampai ke tempatnya Om ini Om Ini Yang Dapat Buat ngeliput itu penangkaran Anies Kembang Di Sangkar Gandum juga Di Om Cicu Sinahadi Sinahadi Berpam Ini Ngobrol aja ya Om ya Sambil ini ya Mari kita lihat Tinggal di kotak Ini buat teman-teman juga Biar jadi referensi gitu loh Iya benar-benar Nangkarin Nangkarin juga burung apa aja Yang penting bisa Bisa dicoba dulu ya Iya Terucuk ya Om Terucuk kita mainnya Di kandang kotak juga Kandang kotak Apa Jadi senang nih Jadi merugian ada dua berarti Om Cicu Sinahadi Kandang kotak juga Spesialis tentang Anies Kembang Siapa yang Yang satu lagi Om Cicu Sinahadi Dia spesialis Anies Kembang Iya Halo Om Om Cicu Sinahadi Berpam nih Biasanya mengikuti Om ini tak live-in tak publik ya Gak apa-apa ya Sambil live ya Gak apa-apa ya Sambil lihat-lihat kandangnya Nah Kurang kandang ya Ini kandang lopet ya Iya Yang 60 60-40 lah kurangnya Oh iya Ini berarti ada dua Dua pasang yang atas Lagi ngelolo yang bawah lagi ngeram Oh dua-duanya berarti ada dua pasang Udah produksi semua ya Udah Alhamdulillah Ini yang Oh iya Lagi dua ya Ini yang atas Saya pisah Soalnya Takutnya Kalau yang atas Rada ini Apa Karakter jantannya Gampang birahi gitu Oh jadi gak lapi ya Kalau udah keluar anak Susah Ini anaknya Tuh anaknya teman-teman tuh Berarti memang Udah dua dan gak butuh tempat yang luas ya Sebenernya ya Ini Dia usia tiga hari lah Tiga hari nih ya Tiga hari Emang kemarin Terusnya beda seminggu doang Ngeremnya nih Ya kemungkinan ya Kalau yang bawah ya Paling ya seminggu lagi Gitu Itu di batok kelapa ya Yang bawah Yang bawah batok kelapa Yang atas Maunya Buatan Gak mau bikin sendiri Gitu Oh gak mau bikin sendiri yang atas Jadi Emang burung itu Karakternya beda-beda dia Berarti Udah semua Kalau yang bawah Kalau lo bisa sampai dewasa Sama jantannya bareng Gak apa-apa Tapi kalau Yang atas Wajib dipisah Karena udah saya coba semua Digabung Dulu pernah Pernah gagal juga kan Disatuin Jantannya Lebih gampang birahi Kalau udah Anaknya udah rada gede dikit Udah pasti dimakan gitu Atau dibuang Oh Iya Iya Jadi pilihannya memang Di kandang ini ya Kandang kotak ya Iya Kandang kotak aja udah Yang awalnya nih Awalnya Tertarik ini gimana nih Bisa kepikiran Oh di kandang kotak aja nih Dari mana Tadinya kan Namanya kita Gantang ya Gantang satu Kita emang punya cerujur Itu kedua ya Terus Gimana ya Lokasi juga kurang Gede Ya kan Jadi memanfaatkan lahannya Cik ya Patin lahan aja nih Kayak lahan begini kan Terada Pas di tangga tuh Pojok Iya Oh di bawah tangga itu ya Iya nih Tuh Jadi Luar biasa Luar biasa Khusus Buat renak di luar aja Lahannya juga gak ada Pengennya sih ya Nambah Tadinya Cuman Emang kebetulan gak ada lahan aja ini Tapi ini Ini salah satu solusi ya Buat teman-teman juga ya Bahwa menanggarkan buruknya Memang gak ada cerita Keterbatasan lahan Alasan keterbatasan lahan Sebenernya gak ada ya Niat aja sebenernya kan ya Sebenernya niatnya aja Ya kalau emang namanya gagal ya Udah pasti gagal Saya kan Dari awal ini juga Jodh ini tuh gak Enggak sebulan dua bulan Setengah tahun Jadi Emang sekarang gak opi sih ya Harus opi ya Iya Sekarang Teman-teman Kalau gak opi ya pasti berat lah Gak opi Tunggu-tunggu Malah gak jadi Banyak yang patahkan Kandang gede Tapi gak berhasil Juga banyak Banyak Jadi sekarang ya Kuncinya apa nih Kuncinya apa Kalau Kandang kecil itu Biar bisa itu Apa nih Dari awal Yang kalau saya perhatikan ya Namanya kita belajar Dari nol gitu Kalau emang Kita kandang Sipipu-papak kayak gini tuh Buah juga ganti-ganti Air mandi juga Selalu ada Jangan sampai Air apa Jadi Kemungkinan Namanya burung kandang Segini gampang stress Iya kan Ya Yang paling dibawah gitu Ada kucing itu Ngaruh gak dia Kucing Malah sering Sering nempelokin kandang Tapi yang penting Itu Kayak air Air mandi Cepuk Ya ibaratnya Buat ngilangin dia stress aja Kalau ini Iya Itu Edukannya wajib Wajib jinak gak sih Seperti sih Biar gak gampang stress Biasanya Enggak jinak pun bisa Cuma Mungkin kalau untuk kandang Kurang segini Kalau kurang jinak juga Rada terganggu Tapi udah ada Kalau dari Saya pernah ngeliat langsung Dari tasik Itu jantannya Bener-bener giras Cuman kan Naruh tempatnya Dia nyaman Gak bisa Di bawah kayak gini Langsung Jadi Ada plus minusnya juga sih Kalau burung-burung Giras Intinya kalau kandang kecil Memang Kalau jinak Lebih mudah gitu ya Lebih mudah Jadi Kemungkinannya lebih besar Gitu kan Mau kita lihat langsung Kita cek telur Kita ambil juga Kan dia gak takut Gak stress Oh gitu Kita 5 hari 7 hari Kita center telurnya Kalau emang Gak ngisi ya Mendingan cabut aja Biar dia produksi lagi Mendingan cabut ya Jadi memang Diambil pun dia gak apa-apa ya Gak berpengaruh sama hidup ya Gak apa-apa ya Jadi Dia masih mau ngaruh Jadi teman-teman Itu Ternyata memang Semua kemungkinan bisa ya Mau jinak Mau enggak Tapi Dengan jinak itu Lebih mudah ya Lebih mudah Benar Itu juga Untuk ganti-ganti Pakang Ganti-ganti Ya Buat buang kotoran Juga gak terlalu risih dia Kalau Iya Itu berarti dipersihkan Berapa Sekali Berapa lama Sekali Seminggu sekali Seminggu sekali Oh itu bisa ditarik juga sih ya Pakai koran Jadi kalau emang udah Seminggu sekali Udah ini Mau itu udah rutin Yang penting Enggur Setiap hari aja Jadi memang harus dipersihkan Rutin juga ya Gak masalah ya Nah ini nih Satu yang sering Ditanyain teman-teman Saya juga Kalau menjawab Selalu bingung Gimana cara Membedakan jantan Dan petinanya Terucuk itu Kan ada dua ya Mungkin nih Saya balik aja Kalau Gimana ya nih Kalau jantan kan Lebih postur tubuhnya Lebih tegap Kalau berdiri ya Iya Lebih tegap Jambul lebih aktif Jambul kepala Lebih lurus Jalurnya Ini untuk jantan ya Dan ekor pun Lebih panjang Rata Ini kemungkinan ya Karena dia Terada Emosi juga ya Kan nyerit Jadinya Susah Dasarnya kan Emang ya rata Ujungnya Tapi kalau Ujung ekor itu Pendek Ujungnya gak rata Dan Kepala 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 Kecil Bulet Nah garisnya itu Berantakan Ini Ngelep aja Masih mau Mau diajak Gak kampur Dia lagi Ngeram Iya Dia ngeram Kalau yang bawah Sebenarnya Gampang ya Lebih-lebih kelihatan ya Dari postur juga Iya Sebenarnya Kalau kita liti Dengan secara sesama Dari muka aja Kelihatan ya Kelihatan Mudah Kalau yang ini ya Tapi kalau yang atas Beda lagi mas Karena Indukannya Emang dari dasar Burung mainan Jadi Emang dasarnya Awalnya juga Saya pikir cowok Jadi Emang kalau yang atas Susah Tapi tetap ada Perbedaannya Iya Bedanya Kayak ekor Ekor kan dia Cenderung 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 panjang Kayak dia Ekornya itu Enggak rata Enggak rata Ini Betina nih Betina Oh suaranya Juga bedanya Suara bedanya Kalau Sebenarnya Mendingan dari suara Kalau nyiriin Kalau nyiri Dari suaranya Makanya kalau disuruh Jawab itu Agak-agak Secara deskripsi Secara Pastinya Bingung Mendingan Kalau dari suara Kan Monoton Suaranya Kalau buat Ngeropel juga Kayaknya Ngeropelnya juga rendah Ya Jarang panjang Gitu Paling Nada-nada Panggilan Yang sering keluar Nada panggilan Hariannya Gitu Nah ini Sudah berapa Produksi Sudah berapa Banyaknya Sudah berapa Produksi Sudah Ada yang ketegal Yang keceroban Kita udah Oper gitu Maksudnya Kita kan ada niatan Untuk Diadain Kelas Braiding Dari Perwilaya Sudah ada Koordinat Masing-masing Untuk Hasil Braiding Nanti Dapet Ring Nah ring itu Sama Plus Certificate Untuk digunakan Nanti Diadain Kelas Ring Ring Ya bener sih Harus-harus Begitu sebenarnya ya Untuk Kontes Ini Ada 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 Anakannya yang Udah Umur 25 hari lah Oh 25 hari Udah 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 Ini yang kecil Yang bawah Ini yang indukan Atas Nah yang kecil Itu jantan Bapak Tina Ini jantan Bapak Tina Yang mana Kalau ini sih Kalau predisi saya Ini Kalau ini jantan Dua-duanya Ya bener Kalau saya predisinya Jantan dua-duanya sih Iya Bener ya Soalnya kan Emang dasarnya Satu Satu induk Eh beda induk ya Jadi Beda induk ya Ya itu ya Ini Berarti predisi saya Bener ya Ini jantan-jantan ya Jantan-jantan Iya betul Ini dari ring Kalau ring kanan Itu ring dari PTI Pusat Oh PTI itu Apa panjangannya Persatuan Tercukan Indonesia Oh Yang kiri Hasil Peternak Ring peternak Nah Ringnya om apa nih Namanya nih Tadi belum nanya Kalau ring Nanti coba Ini juga Alhamdulillah Ada Jantan-jantan Jantan-jantan Katifikat dari Kerjasama Sama Ini PT Ini om sedih Om Jabra Nama aslinya Om Abdul Kontes itu kan gimana Sekarang perkembangan Alhamdulillah sih Udah Udah Rame Di Jakarta Barat Ada Rame Jakarta Barat Adanya di lokasi Di Daerah Jembatan 3 Jembatan 3 Jembatan 3 Nanti kabarin Kalau Jembatan 3 Itu malem Kalau Jakarta Barat Iya Soalnya Disini kebanyakan Kalau siang Jakarta Timur Oh Jakarta Timur ada Jakarta Timur ada Di Cipinang Lapangan Ini Belakang Apa Pedara Cipinang itu Iya Oh Disitu ada Coba desa Kesitu Iya Nanti gampang lah Kontek-kontek Ini untuk Untuk Si pembeli itu Dapet Oh ada Cipinangnya Jadi Misalkan Ganteng emang udah Terlaksana Cara Classring Ya inilah yang dibawa Sesuai Iya betul Betul Setuju sekali Iya Sesuai sama Code ring Yang ada disini Ini kan Kalau DKI kan Ada Kodenya DKI PTI DKI Kodering 105 Nah ini Kodok Pertanak Ya Logo Sendirilah Gitu Sebenernya Harus-harus Ditiru juga Budung-budung Yang lain juga Harus begitu Sebenernya Iya Tergantungnya Kepengurusannya Juga sih Niatnya Mau tujuannya Kemana Kita Harus Ada Jadi Jadi Tujuan kita Memeriting Itu Memang harus Biar seimbang Biar Biar Nggak Meludah Ditangkapan Alam Nggak Nggak Menangkapan Kita Niatnya Ngelas Lariin Nah Kita Hasil Ternak Sendiri Kan Enak Di Jawa Barat Pun Jawa Tengah Juga Udah Banyak Kita Saling Koordinasi Oh Kabar Bagus Saya baru Baru Karena Informasi Yang Menarik Jadi Memang Seimbang Ya Benar Lomba Itu Industri Hilirnya Jadi Memang Ada Yang Secara Ekonomi Masuk Secara Pelestarian Juga Jalan Benar Ya Tergantung Emang Semua Sebenarnya Kalau Kita Tujuannya Mau Kemana Kalau Benar Kan Ada Hasilnya Juga Ya Benar Jadi Memang Seperti Itu Ini Memang Contoh Buat Teman-teman Yang Lain Yang Memang Kehantakannya Sudah Mulai Jalan Jadi Biar Tetap Sustainable Tetap Berkelanjutan Yang Mengganggu Jadi Pasokan Dialahnya Tetap Berjaga Terus Juga Ini Teman-teman Juga Ada Prospeknya Sebenarnya Menangkatkan Ini Benar Nah Ini Harus Terah Atau Bimana Om Apanya Terah 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 Untuk Ternak Ini Apa Harus Burung-burung Yang Biasa Aja Atau Kalau Saya Dari Awal Niat Niatnya Saya Kan Ini Bekas Mainan Saya Atas Bawah Memang Bekas Kontes Jadi Menurut Saya Burung Bagus Karakternya Juga Saya Suka Nih Gimana Caranya Untuk Nurunin Gitu Awal-awalnya Betina Emang Pernah Ikut Ganteng Juga Juara Juga Maksudnya Wah Betinanya Bagus Ternyata Jadi Kemungkinan Siapa Tahu Ketemu Jantan Yang Bagus Ketemunya Lebih Bagus Lagi Gitu Pengen Tahu Awalnya Tapi Emang Bagus Jawab Itu Jadi Dari Bertinanya Juga Harus Pilihan Pilihan Benar Benar Ibarat Ternyata Bertina Dasarnya Emang Saya Lihat Emang Dikantangan Mau Bunyi Jantannya Mau Bagus Ibarat Nah Kalau Dikantangan Biasanya Dia Penilaian Ada Dimana Yang Utama Penilaian Utama Mungkin Ropel 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 Itu Kalau Orang Bilang Yang Biasa Tubuh Suara Itu Buka Panjang Baru Masuk Masuk Bahasa Main Setik Setik Sampai Lapan Itu Udah Masuk Merah Oke Oke Saya Juga Sambil Belajar Kalau Bilu Ya Paling Tiga Detik Tergantung Wilayah Sampai Lepas Paling Suara Panjilan Puning Suara Ngecul Tapi Memang Untuk Prospek Kedepannya Gimana Untuk Breeding Karena Tangkapan Alam Masih Banyak Breeding Itu Kebanggaan Tadi Ada Jatifikat Gitu Gitu Kira Kira Kalau Ada Telepon Masuk Bisa Diangkat Enggak Bang Oh Ada Telepon Masuk Oh Jadi Gak Bapak Kita Cukupin Sekian Dulu Om Nanti Kita Lanjut Terima Tidak Ok Terima Sampai Terima Om Informasinya Nanti Saya Main Ada Waktu Lamp Terima 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 kasih ya. Selamat pagi.